Pemirsa tujuh emak-emak yang melakukan aksi viral joget TikTok di Eksito Sentono, Pekalongan Jawa Tengah dipanggil Satuan Lalu Lintas Polres, Pekalongan Kota. Mereka dipanggil untuk dilakukan pembinaan sekaligus membuat surat pernyataan bermatray untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Inilah video viral yang dilakukan tujuh emak-emak di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ketujuh ibu-ibu muda ini membuat video menyeberangi jalan di Eksito Sentono, Kota Pekalongan untuk membuat konten di aplikasi TikTok. Karena aksi mama ini dinilai bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, aparat kepolisian Pekalongan Kota kemudian memanggil para pelaku. Kasat latas AKP Sentono menjelaskan pemanggilan terhadap ketujuh mama tersebut untuk dilakukan pembinaan setelah aksi video joget TikTok mereka di Eksito Sentono Pekalongan. Kali ini berpada masyarakat, lakukan hal seperti ini kalau jangan dilakukan. Selain membahayakan baik masyarakat sendiri yang berada di jalan raya dengan melakukan hal-hal yang pun terpengdutip, ini juga membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Selain pembinaan, mama ini juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Diharapkan, apa yang dilakukan emak-emak dapat menjadi edukasi masyarakat agar tidak melakukan aksi yang sama. Lantaran dampaknya bisa fatal, apalagi dilakukan di jalan raya. Dari Pekalongan Jawa Tegah, Surgono Soekarno, Ayus Kelaporkan.